Sub indo by broth3rmax 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 Kita udah cukup oke untuk engage itu. Kita udah punya shotgun, punya tag. Tadi dia harusnya ada disini. Dia udah ngambil chest disana temen-temen. Itu dia. Dia lagi naik ke atas. 1 down. Easy kill. Penting sekali untuk kamu ngambil high ground temen-temen. Ya dalam situasi seperti itu. High ground itu penting amat sangat-sangat penting. Ada satu lagi, Zoe. Kita tahu. Itu dia. Di atas kita dia. Kabur dulu. Karena dia udah punya high groundnya. Dia drop ke bawah. Build. Dia akan lewat sebelah kiri. Oh itu dia. Nice. Jadi kita udah punya 2 kill. So far harusnya udah gak ada lagi. Soalnya tadi kita lihat cuma ada 2 orang yang datang. Ini. Rocking ini. Oke. Now kita bisa ngeloot. Make sure setelah kalian clear the area. Kamu lihat circle-nya dimana. Kayak sekarang ini circle-nya jauh-jauh. Amat sangat jauh sekali. Jadi kamu pastikan kamu tahu berapa jauh circle berikutnya. Supaya kamu gak keteteran nanti. Pada saat kamu balik. Ke safe zone. Alright. Jadi pertama. Clear dulu area-nya. Setelah kamu clear area-nya. Kamu mau. Tahu dimana circle berikutnya itu ada. Oke. Kesana harusnya sekitar 4 menitan. Jadi kita harus ngeloot ini cepet. Habis itu langsung rotate. Alright. Kita udah punya ini. Belum punya assault rifle. Oke. Nice. Shield. Minum aja cepet. Habis itu kita langsung jalan. 4 menit setengah. Ini agak jauh. Oke. Langsung aja. Gak boleh ngeloot lagi. Soalnya kita akan keteteran nanti teman-teman. Gak punya. Kenapa aku pakai double pump. Ini sebenernya double pump itu sangat berisiko sih. Kalau menurut aku ya. Cuman. Kayaknya balik lagi metanya. Ke double pump. Jadi kita mau cobain. Seberapa. Efektif. Double pump itu. Alright. Material aku belum banyak. Jadi gak apa-apa. Kita langsung jalan. Cuman on the way kesana. Kamu pukul-pukulin ini. Kalau aku sukanya muter kayak gitu. Supaya kita momentumnya gak hilang. Gak usah sampai selesai. Mukulnya gak apa-apa. Asal kita dapat material. Oke. Material itu amat. Amat. Sangat amat sangat penting di game ini. Kamu punya gun skill yang bagus. Cuman kamu gak punya material. Sama aja bohong. Oke. Kita lumayan oke sekarang. Nah disini harus hati-hati. Soalnya ini lumayan favorit untuk tempat drop. Jadi kemungkinan masih ada orang yang hidup dari Fatal Fields. Which is sebelah sini. Oke. Karena kita on the way there. Nah itu ada disana ya. Ada rem. Itu kemungkinan besar dia. Alumni dari Fatal Fields. Oke. Kamu juga harus tau dimana. Kalau kayak gini kita jauh. Dimana ada Hop Rocks. Hop Rocks itu adalah batu yang kamu bisa makan. Supaya kamu bisa lompat jauh. Setiap ada meteor. Tempat jatuhnya meteor yang kayak gini nih. Selalu ada Hop Rocks. Jadi ini masih banyak chest yang belum diambil. Jadi kayaknya aku mau ngelut dulu sebentar. Karena ini banyak sekali. Kita belum punya explosives. Nice. Mini shields. This is good. Sama aku belum punya AR. Semoga kita bisa dapet. Either scar. Atau burst. Atau assault rifle yang hijau. Nope. Jadi gak ada upgrade. Nah ini Hop Rocks nya adalah disini teman-teman. Ambil ini supaya kamu bisa lari lebih jauh. Oke. Dengan gini kita bisa lebih cepet kesana. Material kita 200. Sebelum kamu keluar dari satu area. Pastikan kamu punya at least. At least 300. Aku gak suka pake burst. Jadi aku buang burst untuk dapet assault rifle. Menurut aku burst itu kalo di solo kurang bagus. Kalo di squad masih oke. Karena begitu kamu miss burst kamu. Itu susah sekali untuk kamu ngedamage musuhnya. Dengan enough damage. Oke. Material kita udah 300an. Harusnya ini. Ideally gue maunya punya. 500 material. Material 500 tuh baru nyaman lah. Untuk kita bisa. Gunfight. Ini masih ada 1 menit setengah. Which is good. Dan ini udah deket. Jadi kita bisa ngeloot ngeloot sedikit. Cari material. Sekarang objektif utama kita adalah cari material. Lihat-lihat sekitar. Lompat-lompat selalu. Selalu lompat-lompat. Supaya kamu bisa dapet. Dudut pandang yang lebih bagus. Karena game battle royale ini. Musuhnya bener-bener bisa dari manapun. Oke. Ini ada upgrade. Lumayan. Oke. Perfect. Kita udah upgrade. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah kayak gini. Ini bahaya banget. Jadi kamu mendingan jangan ngambil tengah-tengah. Supaya. Uh. Is that a scar? Oh. Is that a scar? It's not a scar. Oke. Oh. Itu ada orang disana. Ya udah liat kita harusnya. Pick out. Easy snipe. Headshot. Headshot dengan sniper. Itu pasti one shot kill. Kayaknya kita gak sempet ngeloot orang itu. Cuman it's okay. Soalnya kita pretty much udah punya apa yang kita mau. Sekarang. Oke. Nice. Rumah ini masih aman. Dan sepertinya belum diloot. Selalu nunduk sebelum kamu masuk kayak gini. Make sure gak ada trap di atas. Eh. Killingnya. Biasakan itu. Sebelum masuk rumah. Selalu nunduk dan liat ke atas. Kayak gitu. Alright. Oke. Nah sekarang kita maunya upgrade. Eh. Salt rifle kita. Luruh juga boleh. Apakah jauh? Belum main jauh. Selalu setelah. Selesai. Eh. Storm. Setelah kamu aman di satu storm. Kamu selalu liat ke atas. Atau liat peta. Make sure berapa jauh itu. Jadi kamu harus tau selalu. Dan gak semua gunanya apa. Selain kamu bisa rotate dengan cepet. Next adalah untuk. Ehm. Kamu harus pilih. Apakah gue bisa sempet untuk perang dengan orang. Kadang-kadang gak setiap kali kita liat musuh itu harus kita lawan. Kamu harus pastikan bahwa. Kamu punya cukup waktu untuk kamu bisa. Pindah ke. Ehm. Save zone berikutnya. Oke. Oke. Kalau ada rem kayak gitu. Itu kemungkinan besar ada orang yang habis naik kesana. Jadi. Kamu harus hati-hati. Itu adalah. High ground yang super duper. Ehm. Bagus. Kalau kamu bisa naik kesana ini. Amat sangat bagus tuh. Oke. Masih 22 orang lagi. Disini adalah juga tempat yang favorit untuk orang drop. Jadi kamu harus selalu. Aware. Akan itu. Disana masih ada chest. Cuman kayaknya kita gak terlalu perlu banyak hal. Dan tempatnya jauh banget. Jadi kita mau rotate langsung kesana. Oke. Lalu lompat-lompat. Puter-puter ke belakang. Make sure gak ada orang di belakang kalian. Di atas ini. Lalu orang tuh paling suka naik-naik ke atas itu. Apalagi kalau misalnya kamu udah lihat rem kayak tadi. Kamu udah lihat orang bikin tangga untuk naik. Kemungkinan besar ada orang di atas ini. Oke. Tilted ada. Selalu tilted pasti masih ada orang biasanya. Karena orang perang di tilted itu biasanya lumayan lama. Jadi begitu dia selesai biasanya dia ngelut-ngelut dulu. Oke depan kita ada orang. Sepertinya dia lagi ngejar orang lain. Drop disini. Easy kill. Nah itu adalah salah satu kenapa kamu gak boleh nge-loot dan kamu diem. Kayak orang tadi mukulnya cuma gak static. Kenapa aku suka mukul kayak gini? Kalo nge-loot. Kalo nge-farming. Supaya gak bisa di ambush dengan mudah seperti tadi. Oke. Aku gak tau dia. Dia lagi perang tuh kayaknya. Wow. Kontrol aku tiba-tiba geser dia. Oke. Itu ada orang di depan situ. Cuma it's okay. Satu orang naik. Ini dia udah tau kita ini. Oh wop wop wop. Ada orang di atas sana. Ini kita gak bisa lawan. Ini kita tetap jepit. Situasi yang sangat tidak baik temen-temen. Jadi aku mau healing dulu. Jangan selalu nge-rush orang kalo kamu tau bahwa itu posisinya tidak baik. Kadang-kadang ada baiknya kamu berlindung kayak tadi. Supaya kita bisa mencari kesempatan untuk bertempur yang lebih baik. Ini kayaknya udah ada di atas sini dia. Atau dia udah pindah apa belum. Kayaknya dia udah belum pindah. Dia masih di atas aku temen-temen. Aku gak punya launchpad. Nope aku gak punya launchpad. Di atas kita masih ada orang. Aduh aku keteteran temen-temen. Kalo kamu disini kamu bikinnya atap. Supaya setengah dari badan kamu itu bisa ter-cover temen-temen. Semoga gak ada yang liat. Dan di belakang kita masih ada orang yang tadi. Pastikan kalian reload. Di bawah kita kayaknya dia. Lantai dulu temen-temen. Karena posisi ini juga gak baik. Harusnya dia di bawah kita. Oke kita gak tau dia dimana. Ini bahaya temen-temen. Dia udah deket kita harusnya. Dan ini nextnya jauh lagi. Oh my god. Dia ada di bawah kita temen-temen. Material aku gak terlalu banyak. Kita farming materials dulu. Dan aku gak tau orang ini ada dimana. Depan kita juga lagi berantem. Ini situasi yang amat-sangat jelek. Satu kita gak tau musuh itu ada dimana. Dan kita harus nyebrang. Dan material kita gak banyak. Jadi amat-sangat jelek situasinya. Ingat kalo nyebrang root leak. Selalu pake atep. Jangan pake lantai. Supaya badan kamu juga tercover. Setengah badan kamu itu tercover. Ada yang nembak aku dari depan. Dari situ dia harusnya. Material aku tinggal dikit. Kita ada good spot. Ini adalah salah satu skenario terburuk. Yang dapat terjadi. Oke itu masih disitu dia. Nah one tap. Let's go. Kita mau farm material dia sekarang. Itu adalah orang yang tadi kita gak bisa cari temen-temen. Oke satu menit. We gotta go. Material gue udah habis. Absolutely horrible position sekarang. Nah gimana caranya. Untuk keluar dari sini. Satu kamu harus main smart. Masih ada 6 orang lagi. Kita gak punya banyak material. Itu orang ada disana. Cuman bukan nembakin kita. Jadi. Jangan langsung di engage temen-temen. Kamu harus pilih engagement kamu. Mana-mana aja. Siapa yang boleh kamu engage. Dan siapa yang kamu gak boleh engage. Dia di satu kali satu itu. Sepertinya yang sebelah kiri kita. Ambil belakangnya. Harusnya yang di sebelah situ masih agak aman. Dan kita mau farm beberapa pohon disitu. Dia udah liat kita itu sepertinya. Belak kiri. Easy kill. Jangan pernah kalian kayak gitu tadi. Kayak nge pick. Tanpa gerak-gerak temen-temen. Soalnya gampang sekali untuk kamu dibunuh sama orang. Nah kita mau ambil base nya dia temen-temen. Oke ini next tip. Kalau kamu liat seperti ini. Bikin rem. Bikin flat dulu. Satu. Bikin trap. Oke-oke-an ada orang yang masuk ke situ. Semoga material dia banyak. Oke nice. Dia punya 800. Oke santai dulu sejenak. Karena kita mau tau sekarang situasinya seperti apa. Kamu harus selalu tau musuh kamu ada dimana. Kalau ada di akhir-akhir gini. Di belakang situ harusnya kalau gak salah ada satu. Di situ ada satu. Dan di yang tinggi itu ada satu. Temen-temen. Jadi itu dua sama kita tiga. Masih ada tiga orang lagi yang kita gak tau posisinya ada dimana. Ini mengganggu. Jadi aku mau ambil ini. Buang taruh sini. Karena itu tadi posisinya mengganggu pandangan kita. Alright. 8 kill so far. Situasi seperti ini. Apakah kamu harus ngerush? Oh kita mau ambil ini sorry. Healing. Agak ke atas sedikit supaya kamu bisa lihat sekitar. Cuma kepala kamu gak nongol dimana kamu bisa disnipe dengan gampang. Oke. Sekarang udah oke. Udah drop itu. Di situ ada orang satu. Ingat jangan pernah kamu mau ngesnipe tanpa gerak kayak gini. Itu gampang banget untuk kamu ditembak orang. Oke. Karena health kita gak banyak. Jadi agak sulit untuk kita nge-push orang. Kayak sekarang health kita cuma 125. Jadi kamu bisa mati dengan dua headshot. Dengan scar itu kamu mati. Atau satu shotgun kamu mati. Lagi perang. Coba colong-colong kali-kali dapet. Dia habis ke shotgun. Oke jadi kita tau ada satu orang disitu. Dan masih ada tiga orang lagi yang kita gak tau posisinya dimana. Lompat-lompat sekitar kita masih punya high ground. Kita bang aja. Ingat lompat-lompat selalu. Itu kayaknya disitu ada satu orang teman-teman. Alright. Sekarang masih empat orang. Santai aja. Kalo main solo tuh gak perlu duper-duper ngerush terus. Pokoknya ngerush terus itu gak perlu. Oke ini ada orang satu disini. Oke nice. Tiga orang lagi. Kita punya sembilan kill. Not bad. Orang itu kayaknya dapet safe zone orang itu. Sayang kita gak punya launchpad. Kalo kita punya launchpad lebih enak jauh. Oke. Kayaknya gua udah lumayan nyaman untuk turun sekarang. Sekalian kita mau pindah ke safe zone. Oke kita terjepit. Cuman gua mau ngambil high ground. Wow harganya bener-bener ada di orang ini teman-teman. Hmm. Gimana yang cara enak untuk gak push orang ini ya. Gimana yang cara enak untuk gak push orang ini ya. oke nice kita punya scar sekarang grenade launcher perfect kalau udah terakhir terakhir kamu grenade launcher teman-teman karena sniper itu udah nggak terlalu berguna menurut aku ya 46 pelurunya perfect turun dulu make sure kamu nggak damage sekarang kita bikin cari high ground-nya which is itu orang itu udah bikin base hancurin base-nya dari bawah dia akan jatuh jadi bawah kita teman-teman jangan lupa reload selama dia di bawah kita it's ok teman-teman kita masih di atas dia kita harus hati-hati karena ada satu orang lagi di sini pakai dia keluar nggak bisa pakai launchpad dia karena kita tutup ada orang lagi satu di luar dua-duanya ada di bawah kita aku nggak tahu mereka temenan atau nggak pertahanin high ground kamu selalu teman-teman jadi dua-duanya ada di bawah kita aku punya firasat bahwa mereka temenan karena mereka nggak nyerang satu sama lain oke satu orang lagi kita mau cek apakah dia punya healing atau tidak ada madkit aku mau ambil itu dia dia kayaknya nggak ngeliat kita charbite ambil lagi high ground-nya teman-teman ini kita bail aja dia masih di atas kita kita ambil safe zone teman-teman dia masih di atas kita hati-hati supaya kita nggak ditembak kita kayak gini teman-teman langsung bikin base lagi yang baru dia nggak di safe zone ini agak know something orangnya and that's how you do it easy in the chat let's go apa yang dia lakukan salah dia coba ngambil base kita padahal stormnya udah bukan disitu jadi yang kita lakukan adalah kita turun karena kita tahu dia udah dapet high ground dan gua weak di saat itu gua nggak coba challenge dia melainkan kita coba untuk santai dulu karena health kita udah kurang kita easy health dan lain-lain jadi nggak semua battle kamu harus push terus push terus gitu ada saatnya dimana kamu harus santai dulu tenang easy health address the situation siapa lawan kamu dan lain-lain oke di saat tadi dia udah dapet high ground dan safe zone-nya bukan di sana kita bikin tembok dulu lalu atasnya dikasih roof kenapa kayak gitu supaya kamu nggak bisa ditembak dari atas oke jadi itu adalah tips video gimana cara main solo live kalau kalian suka dengan gameplay itu kita streaming setiap hari dari minggu sampai kamis jam 9 sampai jam 1 malam jadi pastikan kalian mampir ke live stream kita supaya kamu bisa belajar tips-tips yang lebih dalam bisa tanya-tanya ke aku langsung sama timnya OP Gaming this is Yobo Wildcat Knight leadernya OP Gaming signing out and I'll see you in the next one sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax